Hehehe Aduh Itu tapi ya Itu tapi ya Belum apa-apa udah ketemu Allah Nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Evangelion Jadi Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah saya Kedatangan mu'alaf-mu'alaf Cerdas Guru-guru saya Moreh-moreh saya Tanpa kita memperpanjang waktu Saya matur Moreh saya ini Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Narsyandar Ini momen yang sangat membahagiakan bagi saya Kenapa? Ini adalah mu'alaf yang sangat cerdas Buru-buru saya Oh, masyarakat Lupa, lupa, lupa Saya lupa Masyarakatuh Masyarakatuh Masya Allah Soalnya kan katanya Aku tuh gak bisa bahasa Hebrew Oh ya Yang tadi tuh bukan Bahasa Cilengsi Masya Allah ya Teman-teman Alhamdulillah ini di live chat Banyak yang menanti Tadi menanti saya Sama Ustaz Kainama Mereh saya Ternyata yang datang Dua mu'alaf yang sangat luar biasa Inspirasi banget buat kita semua Ada Mereh Donit Han Sama Mereh Ustaz Kainama Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Fans-fansnya Evangelist Jonathan Andar Masya Allah Evangelist Ini Evangelist Bahaya Parah Luar biasa Masya Allah Sebenarnya Oke Ini Mas apa kita mau Saya jadi nervous Kalau Dekat dengan Bulu saya Baik Begini Kemarin itu Saya sudah punya gambaran Tentang temanya Tapi Alhamdulillah Begitu saya ketemu Sama Ustaz Dordi Tema ini Semakin menguat Gitu Yaitu tentang Belakangan ini Mohon maaf Mohon maaf sekali Saya Sungguh-sungguh Mohon maaf ya Jangan marah lagi Jangan ada pendeta-pendeta Atau ini yang marah ya Karena Di antara Sesudara kita Kristian Maaf ya Yang Pecabat-pecabat Itu Kalau punya temen muslim Di area Jabatan Yang tinggi itu Eslon Eslon itulah Itu mereka Kalau bersahabat Di Twitter Di FB Di Instagram Itu setiap pagi Mereka kirim Seperti kata-kata Motivate Padahal itu Ayat Ayat table Saya gak mau bilang Ayat palsu Bentar gue Doraka Yang ngomong palsu Bukan saya Ketika berjalannya Waktu ke waktu Mereka makin curiga Ini yang muslim-muslimin Dan muslimat ini Para pejabat Di negara kita Ini Dan para pengusaha besar Itu kalau Setiap kali punya temen Orang Kristen Kok tiap pagi Dia kirim ya Gitu Whatsapp group Apa yang kirim Kata-kata indah Usahanya tiap hari dikirimin Nah Ayat renungan Nah Kan sesudara kita yang ini Kan mereka tidak tahu Seperti kita Yang fighting di area ini Nah mereka tanya Coba Ada salah seorang Bapak pejabat Diminta Tanyain ke Kainama itu Ini apa Ini kok setiap kali Sedap saya bilang Loh Saya pertama kali Lihat satu kata Di depannya aja Itu udah Ayat table Ini bukan Ini kata motivate Enggak Itu bukan motivate Itu diambil Nah seperti diselubungi gitu Kenapa Dilakukan itu Alhamdulillah Kita kristian Apa salahnya Orang muslim Hidup dengan Kata-kata motivasi Yang mereka dapat Dari Al-quran dan hadits Itu yang pertama Yang kedua Mereka kirim Begitu banyak video Tentang Di dalam yesus Ada keselamatan Di dalam yesus Ada damai sejahtera Ada sukacita Ada Ada saling Toleransi Menghargai antar agama Dan salah satunya Yang dikirim Saya laporan Ke Jonatan kemarin Ada yang dapat video Mohon maaf ya Jangan marah Jangan marah Saya mohon Jangan marah Jangan diperpanjang Jadi Apa ya Jadi seperti Gontok-gontokan Tidak Dari youtube channel Yang namanya Ini bukan menantang Atau bukan Bukan mencerca Bukan Dari youtube channel Yang namanya Kesaksian TV Saya dapet itu Diminta untuk menjawab Ayat-ayat tersebut Ya saya jawab Saya bukannya ini Saya kasih judul Judulnya itu Debug Kesaksian TV Jadi Debug itu Bukan menghina Bukan mematahkan Tapi Menyanggah Apa yang ditulis disitu Ditulis disitu Bahwa Jika engkau muslimin Apa dikatakan disitu Percayalah bahwa Di dalam Bible itu Ada Kata-kata Yesus Tuhan Dan Yesus sendiri Yang mengatakan Bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan Dan Allah itu sendiri Nah setiap ayat-ayat itu Saya ketawa Bukannya menghina ya Bukan Ketawa aja Karena model seperti ini Itu sejak Aduh Zaman kuda gigit kuda Bukan zaman kuda gigit besi lagi Sebelum Jepang dateng Udah dipakai ini Apakah gak ada model lain Ayolah Nah saya Dibilang ayo Kalau gitu jawabannya apa Contohnya Sebentar ya Ini saya buka Ada Ustaz Dua FF Dua Filipi Dua Filipi Dua Filipi Dua Filipi Ayat Filipi enggak Filipi 2 Filipi 2 Filipi 2 Filipi 2 Filipi 2 ayat 6 Sampai 8 Itu saya ketawalah Saya bilang Ini yang benar aja Apakah ini benar Dua Filipi Apa tuh Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu saling Iya jadi gitu Yang Yang walaupun dalam rupa Allah Yesus bukan Tuhan Bahkan Bahkan Filipi sendiri Enggak pernah bilang Yesus Adalah inkarnasi Incarnated Dari Father Dari Patris Dari Patera Padre Dari Abba Dari Allah itu Untuk menjadi manusia Tidak pernah Dia bilang Yang dalam rupa Allah Dia bukan Allah Dia adalah Mana Tuhan Dia adalah rupa Allah Ya Rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan Setara itu tidak pernah satu Setara itu dua Saya Ustaz Tondi Setara Setara apa Bikers Motornya beda Gitu kan Setara Berarti ada dua Personifika Apa Person Ada dua Ada dua Ada dua Existensi Ada dua Entity Ada dua Entitas Tidak mungkin Kalau entitasnya satu Dibilang setara Teh ini setara Dengan teh Maksudnya totok muka Bukan begini Totok muka Totok muka Totok muka ya Nah ini yang saya bilang Ada-ada Yohanes 5 8 dan 58 Tapi yang kencangnya itu Di apa Aku dia Aku lah dia Yohanes 10 30 Aku dan Bapak adalah satu Saya bilang sama Yonatan kemarin Tolong disebar Jangan lagi orang Kristen Pakai itu Atau Para debaters Atau para Apa Orang-orang yang ada Di Youtube itu Yang bilang ingin Mendebat Mendebat Para debaters lah Kristen Diketawain Jangan pakai lagi 10 30 Jangan pakai lagi Carilah yang lain Diketawain Antum antum Udah lah Gak usah pakai itu lagi Ya Jangan marah-marah Kainama ini bilang Kainama itu Penipu Penyesat Udah Udah gak musim Udah gak musim Udah gak musim ya Diketawain 10 30 Diketawain Karena apa Kalau 10 30 Yohanes itu Dibilang sebagai dasar Bahwa Yesus adalah Tuhan Berarti Tuhan Orang Kristen 15 Ada murid 12 ya Tambah satu Rokudus Jadi Yohanes Pasal 17 22 bilang Sebagaimana Engkau dan aku Satu Biarkanlah mereka Menjadi satu Dengan kita Sebagaimana Kita adalah Satu Berarti Allah Bapak Bapak Putra Jadi Patris Evili Espiritu Sanctus Tiga tuh Patris Evili Espiritu Sanctus Termasuk Yesus Dalamnya Ditambah 12 termasuk Judas Judas masih ada Ketika dibilang itu Yohanes 17 22 itu Judas Masih ada Kumpul Berarti Judas Yang katanya Pengkhianat itu Juga Tuhan Jadi Carilah Carilah Ayat lain Cari ayat lain Yang bisa Bisa konkret Nah ini Saya mau sampaikan Bukan sebagai Untuk menyerang Sesudara kita Yang ada Terutama di Saya hormat ya Sama pendeta Yang ada di Kesaksian TV Saya hormat Cuma saya mau Minta tolong Orang-orang Kristen Dan Katolik itu Sering minta Orang Islam Bilang katanya Tidak toleran Kurang toleran Gimana lagi Antum yang Sudor-sudorin terus Itu ayat Tiap pagi Kepada orang Islam Stoplah Lakukan itu Yuk kita saling sayang Yuk kita saling Kompak Perangi Covid-19 Pakai masker Ya Cuci tangan Ya Jangan makan Duit rakyat Itu Pasti Covid cepat hilang Ya Kalau jaga jarak Gak usah Karena Rasulullah Bilang Jarak Oke lah Masuk akal Tapi pakai masker Ya Minum Vitamin C Olahraga Jangan Kirimi Umat Islam Dengan Ayat Bebel Gitu loh Jangan Ya Jadi yang ingin Saya bawa hari ini Temanya Itu Dan Satu lagi Adalah tentang Kepada umat Islam Kalau punya temen Yang kirim-kirim Begitu Tanyalah Kepada orang Yang mengerti Jangan yang Enggak Nanti salah Saya ada yang Ngirimin gitu Tiap hari Dari orang Kristen Ada tiap hari Saya dikenalin Ada orang Kristen Nah Terus Tiap hari Dia kirim gitu Ayat Renungan Tiap kali Dia kirim Ayat Renungan Saya kirim Yang tadi Yang dari kita Ayat ini Tidak asli Besok Saya kirim lagi Saya kirim lagi Ayat ini Palsu Hampir Setiap hari Akhirnya Dia Dia mudah Nah kan Ada juga Sesudara kita Yang tidak Seperti Punya Bahan Untuk Itu Mereka Jadi Bimbang Sebetulnya Kayak Ustadz Kay Lalu Yang lain-lainnya Bilang Bahwa Yesus itu Bukan Tuhan Lalu Mulai Mengais-ngais Alkitab Untuk Mencari Nama Rasulullah Bukan Bukan itu Maksudnya Udahlah Kepada Sosodaraku Kristian dan Katolik Gini Kalau Antum Percaya bahwa Yesus itu Tuhan Udah itu Untuk Antum Sajalah Kalau saya Cerita tentang Yesus adalah Tuhan Kalau saya Cerita tentang Yesus adalah Bukan Tuhan Saya tidak Tujukan Kepada orang Kristen Kalau ada orang Kristen Yang nonton Saya senang Tapi kalau dia Maki-maki Buat apa juga Lalu ada yang Bersyahadat Itu bukan salah saya Itu mereka yang Mengambil keputusan Bahkan saya Dikasih kemarin Dikasih tontonan Ustadz Tordi Saya itu Gak pernah nonton Youtube Tapi ada yang bilang Ustadz Kayak ada nih Disebutin namanya Oleh Yang aku hormati Aku hormat nih Hari ini aku sebutin Namanya Mohon maaf banget Aku hormat banget Namanya Pak Pendeta Yusuf Manubulu Ada Saya gak pernah tau Beliau itu Saya gak pernah tau Tapi beliau kayaknya Marah banget sama saya Saya kenal pun enggak Saya kenal pun enggak Kalau dia makanya Marah sama semua Kalau dia marah-marah Saya juga pengen nanya Kasih jila musuhmu Dimana Dia bilang gini Itu Ustadz Ahmad Kainama itu Ngomong sembarangan Enggak jelas Gerejanya Dari mana Loh Jelas Nama saya Nama saya di Kependetaan Udah gak ada Di Pelayanan Udah gak ada Emang gak ada Saya aku itu Gak ada nama saya Cari di Komuger Bismillah Minimal orang Masih lihat saya Sebagai pemain piano Minimal orang Masih lihat saya Sebagai kondak Ranger untuk Misalnya Kirie Elisol Kirie Misalnya Atau Greatest Faithless All God Our Fathers Morning by Morning And Mercy I see Itulah minimal Kenapa ya Kalau orang Ambon Suaranya Kenapa ya Bukan orang Ambon Orang silangsi Suaranya Bening-bening Gitu ya What I need It I had Had Provided Greatest Faithless Lord Unto Me Hari ini InsyaAllah Saya mau Bilang Ke Jonathan Landar Tema itu Dan insyaAllah Lewat Jonathan Landar Hari ini Aku mau Sampaikan Hormatku Dan Rasa Apa ya Rasa hormatku Rasa toleransiku Kepada Para pendeta Yang maki-maki aku Karena apa Engkau semua Tidak kenal aku Bener Aku tidak kenal Dan Ada banyak Di Ya Jonathan Landar Tau ya Di Di Youtube Banyak banget Kainama Dibungkam Debat Dibungkam Pendeta Yang aku hormat Aku hormat Aku hormat Pak Pendeta Estrasori Membungkam Kainama Kapan ketemunya Kenal aja Buang Enggak Dia Buang Kenal Beneran Demi Allah Gak Hormat Tama mereka Tapi Kayaknya Kainama Eh ada yang gini Kainama Diazab Allah Jatuh sakit Ada gambar Tau Siapa lagi Di rumah sakit Di foto Tega banget Tempatu orang Kesian Kayaknya Semen gitu Kalau gue Modar Sakit COVID Gitu Keabisan Oksigen Kayaknya Seneng banget Biar mampus Kainama Biar mampus Kayaknya Dendam Amat Ngambil Duit Lujan Enggak Hari ini Insyaallah Kita bahas Isaiyah 45 Ayat 1 Yang kemarin Saya janji Sama Ustadz Dondi Silahkan Silahkan Saya melihatnya Dari sisi yang lain Agar kita Tidak berkutat Perlu tanah Perlu tanah Boleh 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 Kita buka tanah Yang asli Boleh Ya Kepada Yang bilang Kainama Gak bisa Baca Hebrew Ini langsung Dikasih Sama Ustadz Dondi Biar Mampus Kainama Jangan Coba Ngomong Doang Saya Buktikan Bahwa Dia bisa Cari Mana Melekim Melekim Raja Raja Ini Lagi 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 Isaiya Tuh Allah Baik Langsung Kebuka Langsung Kebuka Isaiya Isaiya Hebrew Hebrew Isaiya Isaiya 45 Ya 45 Ya 45 Ya 45 Mana 45 Satunya Sama Ini Juga Saya Ken Amar Adonai Lemesihu Nah Ini Kata-katanya Lemesihu Le Khoresh Le Khoresh Kepada Yang Bilang Agustinus Kainama Gak Bisa Baca Hebrew Ya Ini Hari Ini Gue Bukannya Membuktikan Gue Dites Sama Ustadz Dondi Itu Kainama Tudia Spik Dewa Atau Tengah Cingca Itu Kainama Hari ini Saya dikasih Dan saya Baca Ya Jadi Yang jadi Masalah Adalah Aku Membilang Sama Sesudaraku Para Doktor Para Profesor Para Ahli Teologi Sejak Awal Tidak Ada Yang Lain Sejak Awal Islam Jangan Marah Kalau Kau Tidak Punya Kau Tidak Terima Ini Kalau Antum Tidak Terima Ini Aku Gak Apa Aku Cuma Menyampaikan Kepada Sesudaraku Islam Muslimin Al-Musliman Ayat Ini Adalah Yang Kemarin Sempat Ngobrol Dengan Ariesto Juga Ada Nggak Yang Lain Tentang Rasulullah Ini Koresh Koresh Itu Lemes Al-Masih Koresh Koresh Adalah Kristus Jauh Sebelum Jesus Dan Koresh Bukan Orang Yahudi Koresh Bukan Orang Israel Koresh Adalah Orang Arab Koresh Adalah Demen Demen Biasa Ada yang Bilang Katanya Koresh Tidak ada Nabi Selain Orang Yahudi Banyak Yang Ngomong Nabi Itu Harus Israel Harus Yahudi Maaf Ya Aku Mau Bilang Di Atas Ada Tanah Bukan Nabi Ibrahim Itu Orang Kaldea Orang Irak Nah Koresh Ini Dia Adalah Al-Masih Dia Adalah Kristus Dan Dia Bukan Orang Yahudi Bukan Orang Israel Dia Adalah Orang Arab Para Saudaraku Yang Menjaksikan Ini Dengan Segala Rasa Hormat Dan Permohonan Maaf Aku Ingin Sampaikan Kepada Muslimin Wal Muslimat Muminin Wal Muminat Ketika Kita Jadi Bangsa Indonesia Penghormatan Dan Toleransi Yang Kita Berikan Kepada Sosodara Kita Kristian Katolik Buddha Hindu Konfutse Dan Agama Agama Lain Kepercayaan Tuhan Yang Maesah Jangan Lebay Ya Tapi Proporsional Kita Menghargai Pilihan Beragama Mereka Tapi Ingat Ketika Kita Membenarkan Atau Ikut Dalam Satu Pola Ibadah Mereka Mohon Maaf Bahkan Di kitab Mereka Pun Dibilang Tidak Boleh Yang Benar Itu Adalah Apabila Kita Ikut Aturannya Allah Disini Disebut Koresh Aku senang Sekali Punya Ini Aku senang Sekali Ketemu Dengan Ini Ustaz Ustaz Dondi Dia Tahu Aku Paling Cinta Tapi Al-Quran Nur Karim Yang Paling Aku Cinta Maksudnya Gini Bukan Ini Di Atas Al-Quran Nur Karim Tapi Ketika Aku Ketemu Ini Aku Bisa Mengatakan Kepada Engkau Saudara Pembuktian Valid Apabila Kita Bisa Baca Ini Ketika Kita Berpegang Saudara Kristian Dan Katolik Para Ahli Teologi Yang Aku Hormati Sampai Kapan Ketemu Silahkan Tanggap Anda Tentang Isaiah 451 Nah Kalau Saya Kalau Itu Gini Kalau Buat Saya Yang Namanya Banyak Klaim Banyak Klaim Bahwa Yesus Itu Dinubuatkan Di Perjanjian Lama Sekian Ratus Ayat Di Perjanjian Lama Untuk Yesus 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 Saya Bicara Yesus Saya Sekarang Berani Katakan Dulu Mungkin Saya Masih Gimana Ya Dulu Masuk Banyak Tentangan Tapi Semenjak Saya Bergabung Di Ramualaf Saya Kenal Si AC BCC Saya Sekarang Berani Katakan Tidak Ada Tidak Ada Nubuat Untuk Yesus Di Dalam Perjanjian Lama Jadi Kalau Tidak Ada Perjanjian Lama Di Dalam Bible Runtuh Sebenarnya Nah Ustadz K Saya Berani Ngomong Gitu Sekarang Saya Berani Nah Kalau Ada Teman-teman Kristen Saudara-saudara Kristen Yang Mau Debat Sama Saya Mengenai Nubuat Yesus Di Dalam PL Hubungi Saya Saya Berani Nah Tetapi Kalau Untuk Begitu Juga Dengan Nubuat Nabi Muhammad Saya Tidak Berani Bilang Ada Namanya Walaupun Di Dalam Yesus Mungkin Itu Muhammad Oke Ada yang Bilang Nama Saya Tidak Berani Bilang Ada Namanya Di Apa Namanya Gini Di Dalam PL Saya Berani Berani Oke Itu Pendapat Saya Gini Ada Namanya Atau Tidak Ada Namanya Itu Tidak Pengaruh Buat Quran Jadi Ada Namanya Tidak Namanya Nabi Muhammad Di Dalam Bible Atau Torah Atau Masmur Atau Injil Itu Tidak Membuat Quran Jadi Tidak Benar Betul Sahih Allah Sali Saya Dina Muqamun Buat Saya Tidak Penting Ada Nama Atau Tidak Ada Nama Di Dalam Perjanjian Nama Atau Torah Atau Apapun Masmur Atau Injil Quran Sudah Dengan Jelas Mengatakan Bahwa Quran Membenarkan Taurat Zabur Injil Sebelum Quran Diturunkan Ya Tetapi Kur'an Juga Mengatakan Bahwa Sebenarnya Orang-orang Bangsa Yahudi Mengenal Nabi Muhammad Sama Seperti Mereka Mengenal Anaknya Sendiri Artinya Mereka Tahu Tetapi Dengan Segala Cara Mereka Berusaha Menutupi Betul Kalau Kita Tanya Sama Rabi-Rabi Yahudi Rabi-Rabi Yang Jujur Ada Ada Yang Berani Bilang Rabi Yang Dari Yaman Dia berani Bilang Bahwa Muhammad Adalah Nabi Dia berani Bilang Tetapi Kebanyakan Secara Umum Secara Global Rabi-Rabi Yahudi Semuanya Akan Bilang Bahwa Mereka Tidak Mengakui Muhammad Sebagai Nabi Karena Memang Tidak Tertulis Di dalam Kitab Mereka Bilangnya Begitu Argumennya Mereka Oke Kita Hargai Gitu Tetapi Maksud Saya Gini Kalau Kita Mau Berdiskusi Atau Kita Mau Berdialog Mengenai Nubuat Di dalam PL Secara Nama Saya Berani Bilang Tidak Ada Tetapi Secara Indikasi Saya Berani Indikasinya Banyak Sekali Indikasi Walaupun Kita Nanti Harus Bisa Mengadu Argumen Dari Perspektif Yahudi Bukan Dari Perspektif Kristen Kalau Dari Perspektif Kristen Sudah Semuanya Sudah Istilahnya Gimana Hal ini Pernah Terjadi Kurang Lebih Tahun setengah Yang Lalu Saya Mempertahankan Bahwa Hentaf Diatmak Hentaf Diatmak Berapa Itu Hentaf Diatmak Itu Adalah Ahmad Lalu Orang Bilang Katanya Enggak Ustaz Keih Harus Lihat Dari Targum Saya Bers Saya Bertahan Pada Ini Karena Saya Pernah Lihat Tulisan Hentaf Diatmak Di Dalam Huruf Arameanya Saya Tidak Punya Bukunya Tapi Saya Pernah Lihat Arameanya Hentaf Diatmak Ustaz Dondi Udah Punya Data Data Valid Rupanya Dia Udah Pernah Tumpurkan Saya Bertahan Tanpa Punya Valid Data Seperti Tidak Punya Saya Saya Hanya Bertahan Dengan 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 Pegangan Dari Pengalaman Hidup Saya Orang Bahkan Dari Para Ustaz Muslim Serang Saya Jangan Paksa Begitu Ini Itu Head Head Dua Ini Iya Betul Saya Dulu Sempat Ngikutin Apa Namanya Pendapatnya Ustaz Kainama Mengenai Saya 421 Ini Hentmak Sama Dengan Ahmad Saya Sudah Melakukan Research Secara Apa Namanya Explicit Bahwa Itu Disebut Sebagai Ahmad Memang Bisa Diperdebatkan Tetapi Saya Malah Mendapatkan Argumen Dari Orang-orang Yang Meneliti Langsung Manuskrip Itu Jadi Yang Namanya Dead Sea Scroll Itu Kan Ada Tim Yang Meneliti Kumran Mereka Bilang Apa Beberapa Sarjana Yang Mempelajari Dead Sea Scroll Menyatakan Bahwa Fakta Yang Pertama Uruf Wow Bisa Berdiri Di Atas Semua Tanda Baca Betul Ada Tambahan Tambahan Tanda Baca Yang Dimaksudkan Untuk Membantu Pengucapan Dan Identifikasi Dari Bentuk Bentuk Yang Aneh Pada Tulisan Kumran Tempat Ditemukannya Dead Scroll Sama Seperti Tulisan Tulisan Mas Soret Yang Menemukan Titik-titik Yang Untuk Mengindikasikan Suara Tanda Baca Apa Yang Kita Kenal Dengan Nikut Tidak 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 Tulisan Tulisan Kumran Nah ini yang penting Ini yang harus kita tanda Garis bawah ini Ini pendapat dari para sarjana Desi scroll Ini mungkin pengaruh dari Aramaic Karena tulisan di kumran Kelihatannya mempunyai aksen Aramaic Ya Aramaic Betul kan Ya saya kira-kira hidup tahun berapa Kurang lebih tahun 700 Sebelum Masihi Ya 700an Pada saat itu Memang dipercaya bahwa Pengaruh bahasa Aramaic itu sangat kental Ya mengambil alih bahasa Hibur Sampai semua Torah Ditulis dalam Arabian Sampai orang-orang yang 70 tua-tua itu Marah Mau kita bahas ini Yang saya 29-12 Kalian itu malah lebih keren lagi Ada hero-nya Tapi sebentar ya Ini saya ini Sebentar Nah justru yang tadi mengenai Saya 42 Satu Itu malah jadi timbul pertanyaan Sebentar Nandar Nandar Bisa share saya ya Saya mau share ya Suaranya Nandar mana suaranya Nandar Oh siap 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 Saya di-backside lagi ya Ini karena di catatan saya Jadi saya pindahin dulu ke ini ya Saya pindahin dulu ke powerpoint lah ya Supaya Siap Siap Sebentar silahkan Saya ngomong dulu Ya jadi Ada masa Benar juga Saya bertahan tetap Saya tetap bertahan ini Ahmad Itu hak saya Jadi Orang gak boleh marah juga Kalau orang gak terima Gak apa-apa Tapi itu hak saya Untuk mempertahankan ini Ahmad Sama seperti waktu itu Saya pernah bilang sama Ustadz Nandar Ada yang bilang Nggak bacanya Ahmad Ahmad Kamu Ahmad Kamu Apa Buat saya Itu nama Nabi ku Cintaku Sayangku Rasulullah Muhammad Sallallahu Waalaikumsalam Itu nama Nabi ku Biarin orang Mau bilang apa Aku sudah menghargai orang Orang menghargai aku Apa enggak Itu urusan mereka Gitu kan Jadi aku berpegang Nah Ada orang Yang begitu denger aku Ngomong Begitu ngomong Ini saya ngomong Aku-aku aja Ada yang protes loh Ustadz Ustadz ada yang protes Itu ngomongnya Aku-aku dulu Ya Tapi kalau ada Ormando ngomong Gak pernah diprotes Gini Saya ngomongnya gini Empat, dua, satu Lalu Ferruah Ha'amad Lalu Koresh Itu ada orang-orang Ya Para Pemirsa yang nonton Livestreaming ini Ada orang-orang Yang ngambil Lalu bikin Penelitian Tentang hal ini Bikin research Tentang hal ini Riset Salah satunya Saya baru tahu juga Hari ini Detik ini Bahwa kata-kata saya Menggugah dia Untuk Mengadakan riset Nikai nama Ngomong Ngarang apa enggak sih Nah ini yang saya suka Jangan Jangan cuman maki-maki Aja Riset Filipi 268 itu Bener gak tentang Ketuhanan Yesus Bukan Yohannes 10 30 Bukan Yohannes 5 Bukan Matius Berapa itu yang kemarin Dikasih tahu itu Sebentar Sebentar ya Saya sebutin Ada yang dipegang Sebagai katanya Yohannes 1 1 sampai 14 Aduh Jangan dipakai lagi Jangan dipakai Kenapa Kenapa Jangan dipakai lagi Itu bukan Yohannes Satu itu Kedua Vilo itu Enarchi Enchologos Enchologos Prostonteos Enchologos Hoteon Itu Itu Himna Udahlah Anak kecil juga Udah tahu Jangan pernah Pakai lagi Malu Ya jangan Malu Malu Karena apa Karena itu bertentangan Dengan Kitab kejadian Fasal 1 Ayat 1 sampai 3 Jadi ayat 1 sampai 3 Yohannes 1 itu Bertentangan Itu Menghina Kejadian 1 Aku dengan hormat Aku mau bilang Sama para pendeta Dan ahli teologi Yohannes 1 Ayat 1 sampai 3 itu Itu menghina Kejadian 1 Ayat 1 Ayat 1 sampai 3 Pada mulanya Adalah Allah Kalau Bahasa Hebrewnya itu Beresit Barah Elohim Fe'et Kejadian 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 Gue gak bisa Ngomong Hebrew ya Kata orang-orang Gue gak bisa Ngomong Hebrew Jadi Gak apa-apa Jangan marah Kalau gue Ngomong salah Jangan dimarahin Karena Karena gue gak bisa Blessing Mana dia Blessing Blessing Oh ini Ini ada doa-doa Blessing Saya tambahin dikit Boleh gak Yang Yohannes 1 Ayat 1 sampai 14 Seorang bapak gereja Namanya Santo Augustine Orang Orang Afrika Selatan itu Orang hitam Sama kayak itu Kita manis Santo Augustine Menulis di bukunya Judulnya The Confession of Augustine Di halaman 152 Chapter 9 Sampai apa Dia bilang apa Banyak tulisan-tulisan Dari Platonis Diterjemahkan Kedalam bahasa Latin Dan Kalimat-kalimat Seperti In the beginning Was the word And the word was with God And the word was God Itu adalah tulisan-tulisan Tratonis Yang ngomong Santo Augustine Santo Bukan usah ini Nama itu yang dipakai Menjadi nama Bapisaya Nama saya Agus Dibus Agus Dibus Kristofor Beresit Barah Elohim Edhashamayim Fe'ed Kha'aretz Nanti Akhirnya itu adalah Hamayim Lalu dia bilang Buker Buker Yom Ehad Hari pertama Buker Yom Ehad Ini saya seneng hari ini Kumpul dan Ada Yonatan Supaya saya juga Kita bisa baca Puas-puas Baca Hebrew Saya seneng banget Bisa baca Hebrew Buas-puas Asik Oke Ini nanti saya mau kasih Lihat sedikit Silahkan Yang tentang itu Tapi gini Ini yang saya mau tunjukkan Ini adalah hasil Daripada laporan Orang-orang Yang meneliti Deksi scroll Ini bukan mendapat saya Bukan mendapat siapa-siapa Tapi kan Ustadz yang mengadakan Riset tentang Pendapat mereka Tapi maksud saya gini Pendapat saya pribadi Mengenai yang Apakah benar Ya saya 42 45 Atau Yang manapun lah Mengenai Nubuat Nabi Muhammad Itu buat saya Enggak penting Tidak akan merubah Kebenaran Al-Quran Al-Karim Betul? Nah ini saya cuman kasih lihat aja Sudah tampil ya Dar ya? Oke Nah ini di tabel pertama Kita bisa lihat Bahwa buruh-buruh Aramaik itu Mempunyai kemiripan Dengan buruh Ibrani ya Betul ya Saya bukan Saya tidak mengaku Saya ahli Ibrani sama sekali Saya aja masih belajar nih Saya masih belajar sama Ibu Etika Mungkin kenal Sudah ketemu Ustadz Enam Saya juga masih belajar sama Ibu Etika Salam ya Ibu udah gak Kita udah lama Gawat sama-sama Ibu Etika Assalamualaikum Iya tuh Nah Oke Ini ya Kalau kita lihat dari bahasa Hebrew yang semitik yang benar-benar kuno Bisa dilihat di kolom-kolom yang sebelah kiri ya Kalau yang modern yang warna orange Kalau yang apa namanya Greek di warna hijau Latin warna biru Nah Di Apa namanya Di kolom yang ke Satu dua tiga Kolom yang ketiga Itu sudah mulai mendekati yang Hebrew modern Iya Iya Alef Nah kan udah mirip ya Oke kemudian Sekarang saya tunjukkan lagi Ini di Nah ini adalah foto daripada Manuskrip Desi scroll Untuk Aisyah ya Kita bisa lihat langsung di Websitenya Allahu Akbar Ada khusus websitenya Yang menampilkan foto Mengenai manuskrip aslinya Allahu Akbar Ya Allah Terus kemudian kita ini lihat Nah ini adalah tulisan Yang tadi dibaca oleh Disitu ada yang ditanda kuning nih Nah ini yang di Apa namanya ya Diduga tulisannya Atmas Betul kan Bisa kaya nama bilang itu adalah Ahmad Oke Nah kita lihat nih ya Sekarang dari sini Itu kan adalah chapter 42 Verse 1 ya Pasal 42 Ayat 1 Ini adalah Terjemahannya Yang di Bible-bible sekarang kan Here is my servant Who my support My chosen In whom my soul Delights I have placed my spirit On him So that he may deliver His justice to the nation Ini adalah terjemahan Dari Profesor Peter Flynn Ya dari Trinity Western University Kanada Dan Profesor Eugene Ulrich University of Notre Dame Oh Notre Dame Nah Sekarang kita lihat Ini ayatnya nih ya Yang di dalam manuskrip aslinya Yang ditandain merah Oh iya Oke sekarang Tulisan-tulisannya Atau huruf-hurufnya Kan kita bisa lihat nih Ya Tad ya Iya ya Ada Alef Ada Hed Ada Mem Ada Vav Ada Dalet Ada He He Ya betul kan Iya Kita coba bandingkan Bandingkan antara Yang Ibran Nah sebentar-bentar Ini saya Ini yang ketinggalan nih Sekarang kita mari lakukan Transliterasi Ya Transliterasi Itu berarti kan Alef ya Itu kan Alef Kita tahu hurufnya Hed Ya Mem Kemudian Wav Dalet Dan He Kita mendapatkan Huruf Ahmad Bukan Et Mark Ini Dengan catatan Kita lihat nanti Contohnya Perbedaannya Kalau kita bandingkan Tulisan Aramaik Dan tulisan Ibrani Iya Yang paling akhir Ya Lihat bedanya Yang Kata huruf Warna merah Dan warna biru Kelihatan gak Bedanya Yang paling akhir Eh sorry Yang huruf kedua Dari kanan Dengan yang kedua Dari kanan Yang dibawah Warna biru Beda gak Beda Kemudian Huruf yang keempat Itu juga beda kan Yang ini lebih panjang kan Iya Betul kan Iya Nah Jadi Yang di atas Bacanya Etmak Yang di bawah Bacanya Ahmad Nah Ini hanya Perbedaan panjang Sedikit Dan Ada apa namanya Kayak semacam Buangan yang di Kedua ini ya Iya Betul kan Sekarang kita lihat Yang Nah aslinya Nih lihat nih Iya Ini Kumrani Desi Scroll Yang sebelah kanan Alipocodex Abad ke Udah masuk abad ke-11 nih 1008 Masehi Coba perhatikan Huruf yang dikasih Tanda kotak merah Bedanya Ini ada yang Lebih panjang Ini Lebih pendek Betul kan Iya Bisa perhatikan bedanya Ya Jadi Kalau yang di Desi Scroll Yang di tahun 125 BC Dibacanya Ahmed Iya Tapi kalau dimasuk Retik Dibacanya Etmak Atau Ahmed Kurang lebih Seperti itu Nah Sekarang yang Merubah Ahmad Jadi Etmak siapa Bukan saya Sama saya Ini hanya Ini hanya Riset ringan saja Kalau mau lebih Dalam lagi Ya kita harus Bener-bener pelajarin Desi Scrollnya Itu aja Nda Silahkan Ustaz Tanda Terima kasih Guru-guru Jadi ini Berkesesuaian dengan Quran Surat As-Sof Ayat ke-6 Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Dan Ini adalah suatu Pertemuan yang Sangat istimewa Karena saya Kehadiran Dua orang Guru Ku Masya Allah Dan tadi teman-teman Kita sudah melihat Dari literasi yang ada Dan analisis Dari Ustaz Tanda Sangat luar biasa Sekali ya Bahwa Secara proper name Nabi Muhammad SAW Memang ada Di dalam Kitab-kitab mereka Ini berkesesuaian Dengan Quran Surat Al-Baqarah Ayat ke-146 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Mereka mengenalnya Dalam hal itu Masya Allah Muhammad Sebagaimana mereka Mengenali anak-anak Mereka sendiri Tentu pengenalan Orang tua Terhadap anaknya Ini pengenalan Yang sangat Intens Oleh karenanya Orang tua itu Ketika memiliki Tiga anak Tahu persis Karakteristik Dari ketiga anak ini Oh yang tua Sukanya coklat Oh yang Yang anak kedua Sukanya Ternyata Strawberry Lalu yang ketiga Sukanya jeruk Itu Sangking intensnya Orang tua itu Tahu Oh mana ini Anaknya Seperti ini Itulah pengenalan Ahlul kitab Terhadap Nabi Muhammad SAW Masya Allah Terima kasih Mereh Saya menyaksikan Menggali ilmu Dari Mereh-Mereh Ada satu hal kecil Afan Asif Yonatan Minta maaf Ada satu hal kecil Yang ingin saya Mumpung disini Ada buku Yang Alkitab yang lengkap Saya Teringat Dengan Markus Fasal 7 Yat 19 Markus Fasal 7 Yat 19 Kenapa saya bersikeras Kenapa saya bersikeras itu Ahmad Ahmad Muhammadin Zedwadi Fezeri Benwat Yerusalem Kenapa aku bersikeras Tentang Tentang Apa Ferul Hamad Kenapa Aku bersikeras Tentang makan Babi Makanan haram Karena hal-hal itu Dinyatakan Di dalam Zamannya Jesus Dan Dan di dalam Markus 7 19 Ini Ada tulisan Karena bukan Ini kata-kata Jesus Yang dipegang oleh Sosodara ku Kristian dan Katolik Aku sayang Aku hormati Lalu mereka bilang Ke orang Islam Kau tidak perlu Takut Orang Apa Kristen boleh makan Babi Boleh makan Nerewe Boleh minum Anggur Ya Apa Buang waktu Itu Kita buang waktu Antum Kalau mau ikut Buang waktu Mari disini Kalau enggak Enggak apa-apa Ini Bang Renaldi Assalamualaikum 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 Tadi ada Sebelum ini Ada tulisan Buang waktu Ketanya Ngumpul Dengan Mu'alaf Yang Membah Sesuatu Yang tidak Mengerti Silahkan Yang Mau Gabung Silahkan Ini Ada Markus Pasal 7 19 Karena Bukan Masuk Kedalam Hati Tetapi Kedalam Perutnya Lalu Dibuang Kedalam Zaman Dengan Demikian Ia Menyatakan Bahwa Semua Makanan Halal Jesus Tidak Pernah Bilang Semua Makanan Halal Tidak Pernah Mari Kita Lihat Ini Ada Konkordans Ada Keterangannya Ayat 19 Ia Menyatakan Barangkali Kalimat Itu Nah Saya Bacakan Ini Bunyi Ayatnya Marcus 7 Ayat 19 Karena Bukan Masuk Kedalam Hati Tetapi Kedalam Perutnya Lalu Dibuang Dijamban Dengan Demikian Ia Menyatakan Semua Makanan Halal Ini Ini yang Sering Dipakai Oleh Sudah Kita Kristen Bahwa Semua Makan Halal Boleh Makan Balik Boleh Makan RW Boleh Nah Ini Ada Apa Namanya Catatan Aku Hati Hati-hati Dengan Bible Kalau Antum Ngomong Tentang Ayat Bible Hati-hati Ya Karena Banyak Yang Begitu Yang Sisipan Dan Yang Ngomong Sisipan Bukan Kainama Bukan Bukan Ustadz Dondi Bukannya Tapi Para Bapak Gereja Itu Baca Ini Adalah Sisipan Dan Banyak Sekali Sisipan Dalam Bible Sayang Ayat 19 Ayat 19 Ayat 19 Menyatakan Harafiah Ia Membersihkan Semua Makanan Maksud Kalimat Ini Kurang Jelas Dan Ada Macam Macam Taksirannya Barangkali Kalimat Itu Sebuah Keterangan Yang Kemudian Disisikan Kedalam Markus Oke Stop Di situ Nah itu Sebelah kanan Lihat Ustadz Dondi Ada Keterangan Dari Bapak Bapak Gereja Dan Para Ahli Gereja Ayat 24 Bacakan Bacakan Tirus Coba Tirus Coba Bacakan Tirus Sejumlah Naskah Menambah Dan Sidon Bandingkan Matius 5 21 Sejumlah Naskah Apa Sejumlah Naskah Menambah Oke ya Sejumlah Naskah Menambah Untuk Satu kata Jadi Ada Begitu Banyak Kata Yang Ditambah Dibuang Disisipkan Banyak Hal Disini Ini Satu Contoh Kecil Jadi Setelah Kita Bahas Tadi Tentang Kores Tentang Henaf Diatmak Saya Tidak Membuat Jadi Oh Dengarkan Kainan Enggak Enggak Ini Saya Ini Paparan Testimonial Saya Kalau Enggak Bahu Enggak Bapa Kalau Anggap Tidak Berguna Enggak Bapa Enggak Bosa Didengar Insya Allah Ada Yang Bisa Menangkap Dan Berguna Insya Allah Dan Ada Yang Kecil Kecil Di bawah Kenapa Enggak Boleh Keluar Karena Ini Ada Yang Di Statement Yang Tadi Dibilang Foodlock Itu Profesor Dan Para Ahli Teologi Jadi Bukan Tukang Buah Yang Nulis Bukan Bukan Orang Cilang Saya Mau bertanya Ya Nah Tadi Kan Disitu Markus Itu Ternyata Teridentifikasi Adalah Ayat Sisipan Ayat Sisipan Jadi Saya Teringat Dengan Ayat Al-Quran Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 79 Kecelakaan Besarlah Bagi Orang-orang Yang Menulis Bible Dengan Tangan Mereka Sendiri Lalu Mereka Mengatakan Ini Dari Allah Padahal Bukan Dari Allah Nah Pertanyaan Saya Ustaz Ketika Saya Berdebat Dengan Doktor Dari Belanda Ustaz Pendeta Muriwali Yanto Matamu Mengatakan Saya Menampilkan Kodek Tektus Receptus Kodek Alexandrianus Kodek Washingtonianus Aduh Susah Kalau ada News-newsnya Kodek Beliau Mengatakan Begini Kalau Tuhan Mau Nambahi Kalau Tuhan Mau Ngurangi Ya Terserah Tuhan Mau Maunya Tuhan Bagaimana Kalau Kita Mendengar Jawaban Seperti Ini Mora Donitan Mora Kainal Selatan Agak Lucu Kalau Mau Gimana Oke Sebentar Saya Mau Kasih Apa Namanya Ayat Yang Paling Terkenal 1 Yohanes 5 Ayat 7 1 Yohanes 5 Ayat 7 Itu Sudah Dikenal Luas Diantara Para Sarjana Ahli Perjanjian Baru Bahwa Ayat Tersebut Adalah Tidak Asli Ya Kepalsu Saya Bacakan Ya Ayat 1 Yohanes 5 Ayat 7 Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Kurung Buka Di Dalam Surga Bapak Firman Dan Rokudus Ya Titik Koma Dan Ketiganya Adalah Satu Ya Di Dalam Kitab ini Yang tadi kita tunjukkan Yang ini ya Ada Footnote Footnotenya Begini Ini Saya langsung Kasih Lihat aja Saya baca Depan Kamera Supaya Para Semesta Juga Saya Baca Perhatikan Ayat 7 8 Di Dalam Surga Sampai Dengan Kata-kata Di Bumi Bagian Ayat Ini Tidak Terdapat Dalam Naskah Yunani Yang Paling Tua Dan Tidak Pula Dalam Terjemahan Terjemahan Kuno Bahkan Tidak Dalam Naskah Naskah Paling Baik Dari Pulgata Pulgata Adalah Bible Dalam Bahasa Latin Bagian Ini Kiranya Aslinya Sebuah Catatan Di Tinggi Alamat Salah Satu Naskah Terjemahan Latin Yang Kemudian Disisipkan Kedalam Naskah Naskah Oleh Penyalin Dan Akhirnya Bahkan Disisipkan Kedalam Beberapa Naskah Yunani Perhatikan Karenanya Bagian Ini Pasti Tidak Asli Tega Itu Yang Nulis Gitu Siapa Yang Nulis Gitu Kok Keras Tega Sekali Nah Saya Mau Kasih Dan Itu Dibasukkan Kedalam Bible Ini Yang Mau Saya Tambahkan Satu Ya Ustaz Pernah Dengar Kata Nama Bruce Metzger Ya Bapak Guru Bapak Master Daripada Alih-alih Perjanjian Baru Profesor Doktor Bat Herman Muridnya Profesor Bruce Metzger Bilang Apa Mengenai First John Five Seven Bahwa Ayat Ini Disisipkan Kira-kira Tahun 1527 Kalau Enggak Salah Ya Oleh Seorang Franciskan Ya Bernama Freud Ya Pada Saat Erasmus Sedang Menyusun Textus Resetus Itu sebabnya Nama Freud Dipakai Untuk Nama-nama Yang Suka Bright Freud Kejahatan Yang Sisi Yang Ngomong Itu Bukan Ulama Muslim Yang Ngomong Itu Profesor Bruce Metzger Dan Sejarah Mencatatnya Demikian Historical Fact Saya Pastikan Belum Tahunnya Saya Takut Erasmus Saya Takut Salah Ngomong First John Five Seven Itu Kan Maunya Tuhan Kalau Tuhan Mau Ngerobah Gimana Sebentar Maksud Saya Gini Kalau Yang Orang Profesor Yang Ngomong Bahwa Yang Menulis Itu Diketahui Seorang Franciskan Yang Bernama Freud Memang Itu Maunya Tuhan Maksud Maksud Kesitu Saya Jadi Jadi Mohon Maaf Kalau Siapa Tadi Yang Dari Belanda Tadi Siapa Erasmus Bukan Tadi Nandar Bilang Yang Profesor Dari Belanda Tadi Siapa Muriwali Anto Matalu Muriwali Muriwali Jadi Gini Itu Orang Belanda Itu Bukan Turunan Mungkin Tadi Saya Sebutnya 1527 Mohon Maaf Yang Benar 1520 Seorang Biarawan Franciskan Bernama Froy Atau Roy Ini Saya Terjemahkan Dari Bukunya Profesor Bruce M. Madsgar Judulnya The Text Of The New Testament It's Transmission Corruption And Restoration Dicetak Di New York Tahun 1992 Edisi Ketiga Halaman 101 Silahkan Cek Nah Gitu Aja Oke Kalau Dr. Bart Bilang Fabrication Masih Lembut Ada Fabrication Ada Concoction Concoction Jadi Kalau Profesor Ini Ngomong Yang Dia Bisa Tahu Yang Nulis Siapa Terus Kalau Pendeta Muriwali Bilang Kalau Tuhan Maunya Begitu Nggak Nyambung Berarti Tuhan Punya Mau Dikai Nama Bongkor Ini Gak Salah Juga Berarti Jangan Marah Marah Pendeta Pendeta Itu Gak Boleh Marah Do Masih Banyak Disini Sudah Saya Catat Ini Kalau Mau Lihat Boleh Saya Udah Pernah Bahas Juga Sama Evangelist Evangelist Nandar Ada Yang Marah Kemarin Sudah Cerita Nandar Ada Yang Marah Kamu Dipanggil Evan Dapas Nih Nih Footnote Footnote Alhamdulillah Oh berarti Ada Kisah Tentang Kita Punya Cerita Raja Yang Baru Umur 8 Tahun Ada 8 18 Ada 2 Ada 8 Ada 18 Ada 3 Malah Malah Tiga Goliath Udah Tau Ada Berapa Goliath Ya Yesus Udah Tau Ada Berapa 9 Antara Matthius Dan Lukas Ceritanya Yesus Berbeda Oh Yesus Yang Yesus Yang Dianggap Tuhan Saya Berani Mengatakan Yesus Yang Di Matthius Sama Yesus Di Luka Kalau Menurut Saya Matthius Menceritakan Tentang Yesus Yang Yang Bukan Lukas Kali Markus Lukas Lukas Yang Cerita Mengenai Kelahiran Dari Mulai Maria Lahir Mengandung Melahirkan Yesus Terus Sampai Umur 12 Tahun Itu Cuman Matthius Dan Lukas Iya Sama Nggak Itu Yesus Yang Dilahirkan Maria Di Dalam Matthius Dan Yesus Yang Dilahirkan Maria Di Lukas Susunan Keturunannya Jelas Berbeda Oke Kalau itu Dibilangnya Kalau yang Silsilahnya Yang Dimatius Dari Yusuf Kalau yang Dilukas Bilangnya Orang Kristian Dari Maria Dari Dari Tetapi Pertanyaan Saya Apakah Lukas Yang Apakah Yesus Yang Diceritakan Di Lukas Itu Pernah Dibawa Ke Mesir Oh Waktu Pas Dia Mimpi Bapak Yosef Mimpi Betul Itu Matius Itu Di Matius Yusuf Waktu Setelah Yesus Lahir Didatang Orang Orang Majus Orang Majus Pilih Api Padahal Mertuanya Sendiri Nabi Sakarya Ada Berapa Orang Majus Yang Datang Tiga Yang Bilang Tiga Siapa Tidak Ada Jadi Yang Bilang Tiga Itu Gereja Padahal Banyak Rombongan Yang Mungkin Menyembah Mungkin Tiga Tapi Itu Visualisasi Tidak Ada Ayat Yang Tidak Ada Setelah Orang Majus Datang Mereka Mereka kan Tidak Kembali Ke Raja Herodes Ya Karena Kan Takut Dibunuh Ada Mereka pulang Raja Herodes Marah Bayi Berumur Dua Tahun Kebawah Mau Dibunuh Terus Setelah Itu Yesus Dapat Mimpi Bahwa Anak Itu Bawa Ke Mesir Yang Dilukas Ke Mesir Enggak Yesus Enggak Itu Sama Yesus Yang Satu Mesir Satu Enggak Beda Greb Nah Terus Kemudian Dari Apa Namanya Yang Dimatius Setelah Dibawa ke Mesir Kan Herodes Meninggal Herodes Meninggalnya Tahun Berapa Herodes Agung Herodes Agung Itu Sekitar 810 Sebelum Masehi Tahun 4 Sebelum Masehi Sebelum Masehi Sedangkan Yesus Yang Lahir Di Lukas Itu Dia Lahir Pada Waktu Kirenius Menjadi Wali Agung Di Syria Tahun Berapa Itu Antara 6 Sampai 0 Sebelum Masehi 6 Masehi Ada Saya Sudah Ada Ahli Sejarah Siapa Aja Yang Ngomong Kirenius Menjadi Wali Negeri Di Syria Agustus Kaisar Oke Sekarang Sekarang Kalau Apa Namanya Yesus Lahir Sebelum Herodes Agung Meninggal Artinya Yesus Lahirnya Sebelum Tahun 4 Sebelum Masih Berarti Anggaplah 2 Tahun Karena Raja Herodes Mau Membunuh Bayi-bayi Yang berumur 2 tahun Bawa Anggap Berarti Yesus Lahirnya 6 Sebelum Masehi Kirenius Mengadakan Sensus Kemudian Yesus Lahir Tahun 6 Masehi Berapa Tahun 12 Tahun 6 Sebelum Masehi 6 Sampai 0 0 Sampai 6 12 Terus Yesus Ada Berapa Nah Itu Dari Situ Aja Kita Udah Jelas Itu Adalah Suatu Kontroversi Yang Sangat Apa Namanya Sangat Rame Dibicarakan Oleh Ahli Perjanjian Baru Ada Ada yang menuduh Lukas Salah Menulis Dan segala Macem Ada yang Artinya Tidak bisa Direkonciliasi Sampai sekarang Jawabannya Tidak ada yang memuaskan Bahkan Memang Bahkan Dibilangnya Terimalah Dengan Iman Oke Kalau Terima Dengan Iman Segala Macem Kan Teologis Tetapi Ini Masalah Sejarah Kirenius 6 Masehi Herodes Mati 4 Sebelum Masehi Itu Udah 10 Tahun Bedanya Tambah Lagi Yesus Lahir Sebelum Herodes Mati 12 Tahun Maksimum Bedanya Sudah Segitu Bedanya Orangnya Sama Yesus Pertanyaan Jam 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 Kisah Rasul Rasul 3 3 1 1 Oh iya nih Pada suatu hari Menjelang waktu Sembayang Yaitu Pukul 3 Petang Naiklah Petrus Dan Yohanes Kebaik Allah Kalau kita Buka Bahasa Rat Ya Salat Jam 3 Saya Bilang Ini Yang Melakukan Petrus Dan Yakobus Yohanes Kalau Yakobus Itu Adiknya Dia Adik Lain Bapak Yohanes Ini Yang Paling Ganteng Dan Paling Disayang Lalu Ada Yang Marah Ada Yang Marah Orang Kristen Tidak Pernah Saya Bilang Gini Kalau Petrus Dan Yohanes Melakukan Solat Di Jam 3 Sore Berarti Dia Dia Diajar Oleh Yesus Benar Karena Mereka Berdua Adalah Murid Yesus Salah Saya Bilang Gitu Ya Ya Kan Yesus Berarti Pernah Dilihat Oleh Petrus Dan Yohanes Melakukan Solat Jam 3 Sore Lalu Marah Enggak Yesus Enggak Pernah Ngajarin Solat Itu Kayi Nama Ngomong Ngacok Wajarlah Mereka Melakukan Sembayang Jam 3 Karena Mereka Yahudi Berarti Enggak Ada Agama Kristen Nggak Ada Sekarang Gini Iya Lucunya Yang Lucunya Yang Orang Yang Marah Ini Yang Bila Enggak Mereka Yahudi Itu Justru Memberi Keterangan Kepada Saya Bahwa Ada Pengakuan Dari Orang Kristen Sendiri Bahwa Yesus Dan Murid Murid Tidak Pernah Ada Urusan Dengan Agama Yesus Yesus Sendiri Bukan Kristen Bukan Gini Yesus Sendiri Ngomong Di dalam Yohanas 17 Dan Inilah Hidup Yang Kekal Bahwa Engkau Mereka Mengenal Engkau Engkau Siapa Bapak Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Yang Kautus Terus Di ayat Yesus Yang Ngomong Yang Mengutus Lebih tinggi Daripada Yang Dihutus Berarti Beda Bapak Lebih Sebagai Panutan Harusnya Ngikut Omong Yesus Nah Tapi Kalau Kristen Ditanya Satu-satunya Allah Yang Benar Siapa Bapak Anak Dan Kudus Ada Betul Gak Kalau Yesus Ngomong Cuman Bapak Doang Tapi Kalau Kristen Bila Ada Bapak Anak Dan Berarti Dengan Kata Lain Kristen Ngikutin Perkataan Yesus Atau Engkak Betul Engkak Iya Di Dalam Citab Apa Itu Markus Ya Eh Yohanes 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 Yang Dibilang Yohanes 24 Pokoknya Kitab-kitab Terakhir Yang Yesus Berkata Kalau Kau Sungguh-sungguh Mengasihi Aku Engkau Mengikuti Perkataanku Yohanes 21 Ayat 15 Yang Yesus Ada Di Tepi Danau Galilea Kalau Engkau Sungguh-sungguh Mengasihi Aku Gembalakanlah Domba-dombaku Engkau Mendengar Perkataanku Mereka Mendengarkan Dia Menanyakan Kepada Si Anak Apakah Engkau Mengasihi Aku Benar Tuhan Kau Tahu Oh Ini Veliat Velia Kata Yesus Kepada Keva Keva Petrus Velia Velia Yohanes Kalau Engkau Sungguh-sungguh Mengasihi Yesus Sholat Yesus Sholatnya Gimana Oh Jelas Sujud Ada yang Namanya Hilel Hilel Terus Ini Namanya Seperti Ruku Sujud Ada Proscueno Proscueno Itu Sering Dipakai Orang Kristen Seolah-olah Murid-murid Yang Proscueno Kepada Yesus Itu Seperti Menyembah Tuhan Padahal Proscueno Juga Bisa Dipakai Untuk Kalimat Sekor Anjing Yang Mencium Atau Tuhannya Sama Juga Kepada Kepada Yesus Sendiri Ngatai Perempuan Yang Dari Mana Anjing Kurion Kurion Orang Bilang Saya Bukan Pendeta Yang Ngomong Bukan Pendeta Bukan Mantan Pendeta Tapi Pernah Orang Pendeta Bilang Anjing Dalam Bahasa Asli Bebel Kurion Kurion Itu Bukan Anjing Papet Anjing Tapi Mas Kecil Apalagi Begitulah Bismillah Silahkan Masya Allah Masya Allah Terima kasih Ilmu yang sangat Bermanfaat Luar biasa Ini banyak Teman-teman Kristen Yang kepanasan Namun Tidak sedikit juga Yang Insya Allah Ditangkap Tuhan Dimenangan Tuhan Dilawat Dipilah Dipilih Dan dipulihkan Menjadi Pribadi Manusia Baru Di dalam Islam Haleluya Terpujilah Tuhannya Abraham Yishmael Mublingan 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 Sebentar Saya terbesar dulu Ini Oh Boleh Dikirim ke saya Boleh Nanti saya kirim Alamatnya Jangan salah Ini terjemahan Bahasa Indonesia Bukan bahasa Inggris Oh Terjemahan Tidak kelihatan ya Tidak 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 kelihatan ya Ada warna-warna Merah Abu-abu Ada Kelihatan Bagus itu Satu-satunya Ini di Indonesia Dia yang punya Kalau orang lain Punya Gospel itu Bahasa Inggris Semua Karena kita lihat Disini ada perbedaan Antara Ayat-ayat yang Dikatakan Yesus Atau bukan Kalau yang warna Merah Biru Ungu Coklat Abu-abu Gitu Oh Nandar mukanya Langsung lain tuh Nandar Mau ya Mau ya Pengen itu Pak Cuman hal itu ya Maaf banget Saya Saya kemarin Berapa bulan yang lalu Ini satu tahun yang lalu ya Dikasih ini Alkitab Bulmukodas Dari Ustadz Deda Abu Deda Oh Oh Abu Deda Ya Ada Ada Jadi enak kita referensinya Bahasa Arab ada Kemudian Ini punya saya Morai punya enggak Terjemahan Oh itu saksi Ova punya Oh ini Mercusuar Menara Iya Ini beda loh Sama yang ini beda ini Sama yang Beda Beda Ada lagi Kamu punya enggak yang mormon Mormon Ada Mormon ada 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 Mormon itu isinya beda sama sekali Ntar Morai Lebih parah itu Lebih beda Parah Sesudaraku Kristian dan Katolik Jangan marah ya Jangan Jangan terlalu Inilah sama orangmu Alaf ya Antum urus dulu Babel antum tuh Membingungkan Jangan marah-marahmu Alaf ya Jangan Udah ketemu Dia jadi Bebel dulu Kepada para Pendeta Jangan marah-marah lah Ayo kita ngobrol aja Marah-marahnya dosa loh Menurut Bebel Menurut Bebel dosa loh Ini punya Siapa tuh Enggak Siapa yang tulis itu Yang nulis Mulyadi Shamuel Ini kayaknya Mualaf yang nulis Oh hebat Mormon punya More Oh ya Itu beda sama sekali Panjelis itu harus lengkap More Bahasa Ibrani ada Ibrani ada Biblia Hebraica Ini dari Amerika ini Dari Los Angeles ini Mantap Kamu si bro Agak We Mantap Ada Ini Kita Menjadi Morek Ini Punya Morek Pernikannya Siapa Dina Pengantin Namanya Dina Pernikannya Yesus Iya Nama Pengantin Ceweknya Dina Diana Amar Dina Istrinya itu Istri Yesus itu Maria Magdalena Iya Maria Magdalena Yang satu lagi Namanya Dina Yang muda Dina sama Lydia Ya kan Palingami Dina sama Lydia Saya ketemu mereka Di pasar jelansi Lagi beli Cak itu Sawi hijau Asya Allah Luar biasa Ya Bertemu dengan Istrinya Nabi Isa Tuhan biasa Morek Morek Saya aturkan Terima kasih Morek Telah menjadi Tamu yang istimewa Ini hampir 700 yang melihat Mudah-mudahan Banyak pribadi Yang ditangkap Tuhan Dilawat Maaf Jika ada kata-kataku Yang Menyinggung ya Saya hormat Dan saya sayang Kepada Sosodaraku Kristian dan Katolik Mari kita Gandeng tangan Perangi Covid-19 Di Indonesia Bantu Bantu Pemerintah Siap Morek Terima kasih Morek Sekali lagi Morek Ini karena yang Nonton Lumayan Mudah-mudahan Ada diantara Mereka yang Dilawat Tuhan Dijama Diselamatkan Ditangkap Serta Dimenangkan Sehingga Menjadi Pribadi Baru Manusia Dondi Merek Merek Ustadz Kainama Merek Ustadz Dondi Senang biasa Diberikan Kesehatan Panjang umur Keberkahan Dan Dibudahkan Karena ini Sudah masuk Waktu asar Alhamdulillah Kita cukupkan Sekian Sekali lagi Saya aturkan Terima kasih Jajakum Wakhir Atas ilmu Yang diberikan Masya Allah See you next time Lehitraot Assalamualaikum Warahmatullahi Lehitraot Lehitraot Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Merek Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax